Ada kayu, kemudian juga ada granit. Nah ini buat semacam kayak apa sih, Bu? Sirkulasi atau tidak? Sirkulasi, betul. Lantainya, terutama sirkulasi, kita akan jadi... Ya, pemirsa Gria Unik, kita sudah berada di rantai bawah dari rumah utama. Ini ada di ruang, apa nih, Bu? Pantry ya, Bu? Iya, di pantry. Nah, Bunia bisa diceritakan nggak sih di lantai bawah ini perabot-perabotnya? Di lantai bawah ini perabot tidak terlalu banyak ya. Oh, tidak terlalu banyak. Cuma paling koleksi-koleksi untuk keluarga. Baik. Tapi kalau di lantai bawah ini ada berapa ruangan, Bu? Ada berapa kamar tidur? Di sini ada tiga ruang. Kamar tidur, kamar ruang tidur anak ya, dua, kamar mandi, kamar ruang tidur, pembantu. Pembantu. Baik. Kalau untuk kamar tidur itu ada kayak semacam apa ya, Bu? Ya, ini semacam pengliung ya. Bisa juga pembatas. Jadi antara ruang kamar dengan ada pemisah. Oh, ada pemisah. Baik. Mungkin kalau gitu kita ceritain dari lantainya. Ini saya lihat nih. Lantainya agak-agak bervariasi ya, Bu. Ada kayu, kemudian juga ada granit. Nah, ini buat semacam kayak apa sih, Bu? Sirkulasi? Sirkulasi, betul. Lantainya, terutama sirkulasi, kita ambil dari pintu ya. Pintu, kamar mandi, terus langsung mulai ke ruang belakang. Oh, gitu. Fungsinya sebagai apa sih? Fungsinya sebetulnya kalau yang granit itu, karu kayu itu kan tidak tahan goresan dan air ya. Iya, air, betul. Sedangkan yang, sedangkan kayu kita pakai, kita pakai hanya di ruangan yang tidak di lalu-lalang. Oh, begitu. Baik. Nah, kemudian kalau dinding, nah ini dindingnya juga cukup unik. Saya diceritakan, Bu, Dinding. Dindingnya, sebetulnya, tadinya kita mau pakai bat eksklus. Tapi karena mahal ya, biayanya ya, lumayan ya. Jadi, akhirnya kita buat eksperimen, kita buat-buat, akhirnya kita buat dari oker, hasil putih, senin putih. Dengan oker kita campur, kita bentuk. Oke, baik. Nah, kemudian untuk, nah, untuk, ini kan juga masih ada permainan kayu, Bu, ya. Dari tangga, kemudian dari, apa, pintu, kemudian dari jendela. Ini kayunya sama atau? Kayunya macam-macam, ada tiga atau empat kayu, ya. kusen-kusen kita pakai jati, daun pintu, daun jendela kita pakai saing jempaka, dinding, atap, ya. Kita pakai suren. Tapi untuk panjang-panjangannya, tempat yang panjangnya, kita pakai jati. Oh, tetap pakai jati, ya, Bu. Baik. Nah, Bu, kalau bisa dijelaskan, konsep dari tiap kamar yang ada di lantai bawah ini, konsepnya seperti apa? Ya, sebetulnya kita nggak pakai konsep, ya. Kita hanya mengutamkan kakinya. Tapi materialnya semua, ya, dari kayu. Dari kayu, oh, masih bermuasa kayu. Masa kayu. Nah, kemudian ini juga, pantry-nya cukup unik. Kenapa justru pantry yang dipilih, bentuknya mini bar, ya? Mini bar, ya. Kebetulan pantry ini ada dua, ya. Tentu ini yang bersih, di belakang ada yang dapur. Oh, jadi dapur bersih, dapur kotor. Nah, kalau di dapur, di pantry juga, ada koleksi piring-piring. Iya, iya. Itu bisa dijelaskan, Bu. Iya, itu koleksi saya setiap hunting. Mana-mana suka, lihat yang gantik-gantik, menyesuaikan bangunan di rumah, ya. Jadi, ya, kita beli. Nah, sehabis dari lantai bawah ini, kita mau dajak kemalangan. Jangan ke mana lagi, Bu? Nah, sekarang melihat ke rumah Betawi. Oh, rumah Betawi. Justus untuk tamu. Tamu, baik. Baiklah, pemirsa Gria Unik, jangan ke mana-mana, karena setelah pariwara berikut ini, kita akan melihat, menurutkan apa saja yang ada di dalam rumah Betawi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.